Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 al-adad muhaqamah untuk nikaidah al-dharur yuzalu ini dikupas pembahasan pembahasan adawi hikmah daripada ku'aidul fuqih yang pertama saya bahas penjabarannya dalam kaidah al-umur bimakosidiha bisa dikatakan kaidah kuli yang sifatnya umum kaidah al-umur bimakosidiha adalah segala perkara atau perbuatan tergantung pada tujuan tujuan atau niatnya maka dalam hadis innamal a'amalu binia kembali teman-teman pengertian pengertian kaidah pengertiannya kaidah dari kaidah diatas tersebut al-umur bimakosidiha bahwa setiap amal perbuatan baik dalam hubungan seseorang kepada al-khalid dimana Allah maupun kepada sesama mahluk al-makhluk maka nilainya ditentukan oleh niat serta tujuan melakukannya dalam perbuatan ibadah yang berhubungan kepada Allah niat itu merupakan rukun sehingga menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan amal sedangkan dalam perbuatan yang ada hubungannya dengan sesama mahluk seperti mu'amalah jual beli munakah pernikahan jinayah ketentuan tindak bidana jadi kita meliputi bagian tindak bidana bagaimana hukumnya orang zina ini dikupas dan sebagainya makanya merupakan penentu apakah perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah ataukah sebaliknya ini yang dimaksud dari kaedah al-umur bimakasidihah dasarnya apa Allah berfirman dalam surat al-Imran ayat 145 a'udzubillah minasyultan rajim waman yurid sawabat dunya nu'tihi minha waman yurid sawabat akhirati nu'tihi minha wasayyajijis syakirin waman yurid waman yurid waman yurid dikersaik dikersaik siman sawabat dunya ing pahala daripada urusan dunyawi nu'tihi yang digapai maka ya urusan dunyawi tapi sebaliknya barang siapa waman yurid 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 sahabat akhirat hanya pahala akhirat saja nu'tihi minha maka yang digapai juga harapan daripada akhirat itu wasayyajijis syakirin dan Allah akan membalas pada mereka mereka yang bersyukur yang artinya barang siapa menghendaki berniat mendapatkan pahala dunia materi nisjaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu dan barang siapa menghendaki pahala akhirat maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu dan kami akan memberi balasan kepada mereka orang-orang yang bersyukur esensinya daripada firman Allah tadi dalam surat Al-Imran maksud dari ayat di atas tadi siapapun yang berniat dalam beramal misalnya sholat puasa sedekat dan lain-lain untuk mencari kesenangan dunia kapalian dunia mengumpulkan harta benda memperoleh pujian dari makhluk mis benti adani wong sing suge orang wong sak kota kejobo kaji kai itu dia hanya sebatas dia memamerkan harta bendanya atau ceripaya usaha hanya memperoleh perujian dari makhluk saja maka nilainya hanya sebatas dunia saja dan sama sekali ia tidak memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala alasannya apa karena niat yang salah lain halnya dengan orang yang berniat dalam seluruhnya seluruh amalnya semata-mata mengerjakan lillah karena Allah mengharapkan ganjaran dan ampunan ma'fura min Allah maka niat dan amalannya tadi seperti inilah yang mendapatkan ganjara yang awlib yang besar kemudian yang menjadi dasar atas kaedah nikuh juga sebuah hadis yang diratkan dari sahabat Abdullah Umar Ibn Khattab salah satu sahabat Rasulullah ketika beliau ber insting daripada menghayati suatu firman Allah itu pas bertepatan dengan apa yang difirmankan atau disabdakan Rasulullah Muhammad S.A.W dalam hadis sahibu hari sesuatu ketika Syedina Umar Ibn Khattab mendengar perso Rasulullah mendangat Rasulullah Dawi Rasulullah Salam Munggu Farin tambah rahmat ta'adib Sintan Allah Allah Munggu tetap atasi Taji Nabi bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keselamatan alaihi ngatasi yisikanji nabilan poro keluarga nidhiri ya yakulu haleng hendikan mengatakan nabi dawuh innamal a'malu bin niat wa innamalikullim ri'im ma'nawa innamal a'malu angin utawi asahi amal utawi innamal a'malu iku bin niati kelawan wa ini dasar niat yaitu maksud daripada tenggeni manah ibn kembali ke kaedah al-umur bimakoh sidiyah sedangkan ada hadis yang meriwetkan niatul mu'min khairun min amali yang dikeluarkan daripada oleh sahabat dari hadis yang diriwetkan Sayyidina Ali bin Abi Talib wa daru kutni fi ghara ibi malikin bahkan ketika Imam Malik beliau tidak sepakat tidak setuju atas munculnya hadis innamal a'malu bin niat itu argumen dalam khilafiyah umah itu ada dasar tertentu wa innamalikum linri'im lan angin pemestini saben-saben awa-awaan manawa apa yang kita niatid disejuni fa mangkanat hijraduhu ta'i sopawangi kanat ikusiyana siman hijraduhu hijraduhi siwang illahi menuju Allah karena semata karena Allah warusulihilan utasani Allah maka fa hijraduhu mengkotai hijraduhi si man man salik illallah maring Allah warusulihilan utasani Allah tapi kosok wang suli pun wa mangkanat tayu sopawangi kanat ikusiyana siman hijraduhu ta'i sopawangi yesiwang illah dunia hanya sebatas gapayan duniawi saja isibuha mongkau singenani ing man hai ing dunia nikawahu awa imraatin utawa awu mangkanat hijraduhu illah imraatin yadazawwaju ingkang api di nikah api di garwa sopawangi imra'ah nikawahu maka fa hijraduhu makatai hijraduhu si wang ilah maha maring perkawis hajarokan hijraduhu si wang ilahi apa yang di gapainya tadi sohabat umar bin khattab meriwatkan sebuah hadis hadis yang sahih aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda hanyalah dinilai suatu amalan itu tergantung dari poin niatnya dan seseorang hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan maka barang siapa yang hijrahnya ke madinah semata-mata karena Allah dan rasulnya maka dinilai hijrahnya itu karena Allah dan rasulnya dan sebaliknya dan barang siapa yang hijrahnya karena semata-mata menginginkan dunia saja atau karena seseorang perempuan yang cantik yang akan dinikahinya maka hijrahnya dinilai sesuai dengan tujuan ia hijrah keba dan mutafak aleh ail bukhari muslim hadis ini disahihkan oleh agabirul ahadis yaitu imam muslim dan imam bukhari jika ada periwatan hadis yang disitu tertera buatan hadis muslim atau buatan hadis bukhari itu mutafak aleh itu esensinya artinya dua agabirul ahadis antara imam muslim dan imam bukhari bismillahirrahmanirrahim lah hadis ini mempunyai sebab diantara sebab datangnya hadis ini adalah ketika salah seseorang dari sahabat rasulullah dimakah enggak menikahi seorang perempuan yang ia senangi namun ketika lelaki itu hendak melamarnya perempuan itu menolak akan tetapi perempuan itu memberi syarat kepada si laki-laki itu jika ia mau ikut bersama bersamanya hijrah ke Madinah maka perempuan itu mau dinikahinya dasarnya ceritanya dari peristiwan jika anda ingin hijrah ke Madinah maka saya siap nikahi karena kecintaannya terhadap perempuan itulah yang membuat lelaki itu ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah setelah sampai ke Madinah Rasulullah mengemukakan hadis ini yang mana maksudnya apabila seseorang beramal tujuannya karena semata-mata ingin mengikuti perintah Allah Lillah dan Rasulnya maka akan diberikan ganjaran di sisi Allah namun apabila seseorang mengerjakan perbuatan ibadah tapi dengan niat selain Allah maka ia tidak dapat ganjaran sama sekali maka dari hadis inilah muncul kaedah segala urusan segala urusan tergantung pada niatnya kembali ke kaedah al-umur bil-makasid poin dalam kitab Ashbah mengatakan mengatakan awal 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 al-ibadati wanahwaha asalnya asalnya anna waktah iku sak temeni waktunya niat ibadah maka diperbolehkan diperbolehkan mendahulukan niatnya alal awal mengakhirkan waktunya karena alasannya apa diusri murakabat rana angelew oleh nginjen nginjen yasi wong manawa thummasaro dhalika ila an wajaba walau nawam al-fajri lam yasiha fil asah thummasaro menjalani yasi wong dhalika imkun yaitu takdimun niah ila an wajaba maring stuni perkorong sing din wajib agin kawau walau nawam mengkau lamun niat shabasi yasi asa im al-fajri semertani fajar maka jawabnya lam yasiha mong kaw rasah apayun niat du niat si wong fil asah menurut pendabati kaul asah yang kak ngerti ini mengkatin pada dasarnya bahwa waktu niat itu terletak pada awal permulaan ibadah dan tidak termasuk puasa yakni niat puasa itu tidak terletak persis di permulaan ibadah maka diperbolehkan mendahulukan niat sebelum masuk waktunya artinya tabiyitun niat maka dalam puasa romantun itu niatnya dimalamkan jadi setelah salat rawih witir tabiyyidun niat beda dengan puasa sunnah senen hemis dan lain sebagainya dengan niat batal fajar tidak apa-apa asal belum menegus air antaranya mana yang kaitannya dengan yang wajib dan yang sunnah berapa berapa ulama ada yang berpendapat hilafiyah tinggal di kritisi dengan secara aklamasi baik dari hadis sahihnya atau dari kembali dari kaedah-kaedahnya mendahulukan niat sebelum masuknya waktunya karena sulit untuk menentukan waktu yang pas seandainya orang yang berniat berpuasa itu berniat di waktu fajar maka tidak sah niat tersebut menurut pendapat yang lebih sahih imam suyiti berkata atas dasar batasan inilah seseorang diperbolehkan mengakhirkan niat puasa sunnah dari waktunya yang pertama dan hal-hal yang serupa dengan puasa boleh didahulukan niatnya sebelum memulai ibadah tersebut para jamaah yang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi suatu kaedah itu banyak daripada kandungan isi penjabaran tentang masalah masalah niat jadi niat itu poin dari aktivitas pulau penyenangan samih dan tujuannya agar supaya amal kita benar-benar tertib sempurna diterima Allah subhanahu wa ta'ala kira-langsung pun kalau cekapi semanten kalau sambung nonton yang rebu ngaceng ngaji daung-daung kepenak sepenting sedikit bisa dicerna dan bisa dibawa manfaatnya sebelum saya tutup jika ada permasalahan yang sifatnya obudiyah bisa di-share atau ditanyakan bisa langsung tanya nanti bisa saya maukufkan atau saya jawab banggo maukuf artinya saya buat PR jawabnya mungkin ngaji yang depan saya cari referensi beberapa kitab yang ada kaitannya dengan hukum agama atau hukum syara al-fatiha 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 bismillah rahman rahim Allahumma ya Allah ya ilhana entah maksud na wa ma'arifat abdi hajatina wa hajatikum bintolab bil ilm bil barakah wal man wala fi' bidhini wa al-akhirah ija'al Allah ya ilhana ija'al ija'al ya ilhana waladan awladana ya Allah waladan salih salihatan salihin muti' muti'kan barran liwalidaihima ya Allah barran liwalidaihima ya Allah wahtimlana ya Allah wahtimlana ya Allah wahtimlana ya Allah bi khusnil khatimah Rabbana hablanan azwajina wa deriyatina kurta'ayun wa ja'alna lilmtaqin imamah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil-akhirah salam waqin a'idha bannan fi fadli subhan rupi kribin izzati amma yasifun salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alamin